kita masuk bombay kita masuk telur merah merah nak ya halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua nih semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya dimudahkan segala urusan kita amin nah kembali ke dapur Ami kali ini dapur Ami memasak balado ya cara lain memasak balado telur ya nah ini ada lagi direbus telurnya 10 butir ya 10 buah nah Ami aduk-aduk dulu supaya nanti si merahnya itu mudah-mudahan ada posisinya di tengah-tengah atau tidak terlalu pinggir sehingga pada saat ngupas nanti tidak kesebet ya nah ini di satu lagi Ami sedang merebus cabai merah ya ini cabai merahnya 100 gram ya lalu ada bawang putihnya 2 siung sama ini bawang merahnya ada 5 siung nah ini cara lain Ami memasak balado telur ya jadi si cabainya bawangnya sama ini ada tomat setengah ya setengah buah itu Ami rebus dulu setelah itu nanti kita haluskan ya baru kita masak oke nah sambil menunggu ini semuanya matang ya kita ke meja iris Ami ada beberapa yang harus diiris ya ini yang Ami akan iris ya ini ada satu buah ya satu buah bawang bombay ya nah satu buah bawang bombay ini tengahnya akan Ami iris seperti ini ini untuk nanti hiasan ya tengahnya saja ya nah sisanya akan Ami iris nanti untuk ditumis ya ditumis dulu sebelum menumis bumbu yang nanti akan dihaluskan ya nah kita simpan ke wadah ya supaya nanti pada saat masaknya gampang tinggal brus-brus aja ya ini ada satu batang daun bawang ya satu batang daun bawang Ami ini juga untuk ditumis dulu ya kita iris seperti ini nah ini untuk daunnya nanti ya belakangan kita akan simpannya ya lalu di samping itu ada Ami simpan satu lembar daun salam ya ini ada 5 lembar daun jeruk ya nah oke udah selesai lalu nanti Ami akan kasih juga kaldu bubuk ya kaldu bubuk ayam lalu nanti akan dikasih juga ini saus sambal ya sama ini sedikit minyak wijen kalau minyak wijen bisa disekit ya Ami hanya ingin masakannya sedikit wangi saja ya oke nah ini bumbu-bumbunya selain ada bumbu dasar garam, gula, sama penyedap tentu itu kita bawa ya oke nah tuh cabainya sudah empuk ya Ami akan matikan kompornya nah teman-teman ya Ami akan menghaluskan ya kita pakai blender saja 2 siung bawang putih separuh tomat ya ada 5 siung bawang merah ya nah ini semua kita akan haluskan ya bismillah oke cukup ya seperti itu saja ya seperti ini penampakannya merah meronak ya nah sekarang kita siap untuk mengangkat telurnya ya nah telurnya sudah pecah-pecah ya sudah matang Ami matikan kompornya lalu kita angkat telurnya simpan di air dingin ya nah ini Ami sudah siapkan air dinginnya ya simpan di sini oke nah teman-teman ya telurnya sudah selesai dikupas ya tinggal ini satu lagi nah Alhamdulillah kita akan siap memasak ya masuk bawang-bawangnya sudah harum ya sudah layu kita masuk bumbu yang tadi dihaluskan harum sekali harum dari bawang bombay dan bawang daun ya lalu ini bumbunya merah meronak ya cara lain memasak balado telur ya bisa juga untuk ikan untuk ayam ikannya sama ayamnya digoreng dulu ya daun salam daun jeruk masuk aduk kembali bumbu dasar setengah sendok teh gula Ami agak sedikit manis ya satu sendok makan lalu ini secantik setengah sendok teh juga ya aduk kembali beri sedikit air untuk mengelumatkan ya mengelumatkan gula garam penyedat ya satu sendok makan sambal salas sambal ini boleh tidak pakai ya boleh pakai boleh tidak setengah sendok makan minyak wijen ya ini hanya untuk penyedat dan penyedat penyedat dan penyedat penyedat dan penyedat kita masuk bombay kita masuk telur merah 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 merenak ya setengah sendok teh kalu bubuk ayam ya amik tambah barusan diisi perasa kelihatannya kurang sama gulanya amik setengah sendok makan tambah lagi ya wah ini rasanya sudah enak sekali terakhir amik tabur bawang daun ya daun bawang bumbunya itu ya sudah kelihat apa sudah keluar minyak ya bumbunya berarti sudah kal apa sudah tanak gitu ya matangnya sudah tanak amik akan matikan kompor siap kita sajikan alhamdulillah nah teman-teman ya ini hasil masakan dapur amik kali ini ya cara lain memasak baladok telur ya dengan cara-cara yang tadi amik sudah praktekan terakhir kita kabur si peluang ya bawang goreng merah nah teman-teman ya sekian untuk kali ini dapur amik menyajikan cara lain memasak baladok telur dengan bumbu dan cara masak yang tadi amik sudah praktekan silahkan dicoba barangkali bermanfaat mari memasak dan mari belajar memasak bagian pemula sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jangan lupa dukungan untuk like, komen dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati